Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Melaksanakan Pelatihan Pembangunan Rumah Instan Sederhana dan Sehat atau RISA yang bertempat di Lombok City Center Pelatihan ini sebagai upaya menyiapkan masyarakat untuk mandiri guna mengoptimalkan manfaat dari teknologi RISA Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang kewajiban para tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikat Baik tenaga terampil maupun tenaga ahli dalam melakukan pekerjaan konstruksi RISA sendiri merupakan teknologi rumah tahan gempa Yang dikembangkan oleh para peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tidak seperti rumah-rumah pada umumnya RISA menggunakan sistem pembangunan secara knockdown yang terdiri dari panel-panel pracetak Sebagai komponen struktural yang dapat dirakit menjadi bangunan rumah Rumah instan sederhana dan sehat ini cocok dengan kondisi Lombok dan Sumbawa yang rawan gempa Karena teknologi ini lebih tahan terhadap gempa Selain itu, penggalakan teknologi RISA dapat mendorong terbukanya peluang lapangan pekerjaan Bagi UKM terutama di sektor industri komponen bahan bangunan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin menyatakan Dengan menggunakan teknologi RISA, waktu pembangunan instalasi 10 kali lebih cepat Dan menggunakan tenaga kerja konstruksi yang juga lebih sedikit yaitu hanya memerlukan 3 orang pekerja Nah kita sudah memetahkan ternyata salah satu masalah adalah sumber daya manusia Hari ini kita lakukan tahap kedua Jadi tadi sudah ada yang diberikan sertifikat, berarti kan sudah selesai pelatihan Kemudian dilanjutkan lagi dengan pelatihan tahap berikutnya Dan ini tentu tidak akan berhenti jumlah 560 bukan hanya hari ini saja Tapi kita akan tambah terus Sehingga pada saatnya nanti memang bisa mensuplai tenaga-tenaga untuk membangun rumah yang ada di NTB Syarif menambahkan melalui teknologi ini kualitas mutu lebih terjamin, terukur dan terkonsentrasi pada proses produksinya Konsumsi bahan material juga lebih hemat sekitar 60% sehingga lebih ramah lingkungan Selain itu pembangunan rumah ini bisa dikembangkan secara horizontal maupun vertikal hingga dua lantai Sebanyak 560 orang yang mengikuti pelatihan RISA ini juga akan melaksanakan uji kompetensi dan uji sertifikasi Hingga mendapatkan sertifikat kompetensi yang diharapkan mampu membangun kembali Lombok Dan meningkatkan nilai perekonomian di Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah Lombok Berdasarkan hasil perhitungan sementara pada wilayah terdampak kepa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kebutuhan unit RISA untuk FASOS atau FASUM dan rumah tinggal sudah melewati angka 90.000 unit Selain itu Presiden Republik Indonesia melalui IMPRES nomor 5 tahun 2008 Mengamanatkan tanggung jawab pembangunan FASOS atau FASUM dan rumah tinggal tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sidik Al-Ansori, Ket TV Terima kasih telah menonton!